Tiga pilar Kelurahan Kenari salurkan bantuan berupa beras 10 kg di halaman kantor Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Bantuan yang diinisiasi oleh Perumbulok ini bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran, dan diserahkan kepada Kelurahan Setempat untuk kemudian disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Lurahan Kenari, Ojo Juhariah, mengatakan sebanyak 517 karung beras disalurkan kepada warganya yang telah terdaftar di database milik Perumbulok. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan alur yang kita sudah atur, sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan menggunakan antrian, dengan menggunakan kami dibagi dengan per RW, dengan per jam, warga masyarakat pun sabar menunggu, namun mungkin karena tadi ada ketelatan dari mobilnya, mungkin pada saat ini bisa berjalan, tapi Alhamdulillah bisa dengan pelan-pelan insya Allah aman dan terkenali. Sementara itu, Mbak Binsa Kelurahan Kenari, Gondo mengatakan, pembagian bantuan ini serentak dilakukan di wilayah Jakarta Pusat. Jadi pembagian ini untuk masyarakat yang membutuhkan semuanya sesuai apa yang kita dari bulog, sudah kita sampaikan ke RW-RW, RW turun ke RT, RT langsung ke masyarakat yang menerima. Di lokasi yang sama, Marni salah seorang warga mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap bantuan seperti ini terus dilakukan untuk membantu warga yang membutuhkan. Saya bersyukur, terima kasih sama pemerintah, telah dibantu, saya karena orang susah, kurang mampu. Saya terima kasih banyak, semoga ini berlanjut lagi. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.